Halo Ini moldnya yang udah ada bolongannya kayak gini Biar kalau misalnya ditambahin gantungan kunci Kita nggak usah ngebolongin lagi Nah ini aku juga beli beberapa pewarna Dan aku juga baru tau ternyata kita bisa pake cat akrilik untuk mewarnai resin Jadi menurut aku kalian nggak harus beli pewarna ini juga Aku juga pake stiker Aku juga beli dried flower di box ini Ini harganya cuma Rp20.000 dan isinya banyak banget Aku juga beli dried flower yang tangkai Ini cuma Rp6.000an satunya Nah ini aku bakar dulu guys permukaan resinnya Untuk menghilangkan bubble-bubble yang ada di dalam resinnya Please jangan tiru aku Di video ini aku nggak pake sarung tangan Tapi sempet kena tangan aku Dan itu panas banget Jadi kalau misalnya kalian mau coba Please pake sarung tangan ya Terima kasih telah menonton! 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 Sekarang menonton! Nah kalau sudah selesai kayak gini Kalian tinggal jemur aja di bawah matahari Kalian tinggal tunggu 30 menit Dia udah kering dan bakal keras Kalau udah selesai kayak gini, kalian tinggal tambahin ring untuk gantungan kunci Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya Jangan lupa untuk like kalau kalian suka sama video ini Dan jangan lupa juga untuk subscribe kalau kalian belum subscribe Jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di Etasa Kecil And I'll see you guys next time, bye! Sub indo by broth3rmax